Nah, ketika setelahnya sembelih, dia masukkan tangannya ke sini, pakai besok, ke dalam, supaya sempat belum mati, gitu-gitu. Nah, itu gimana? Mungkin itu suatu-suatu kebiasaan, mungkin-mungkin nggak itu. Dia masukkan tangannya ke sana, gigi-gigi, taruhnya. Ya, mohon maaf pada sang jangka dan yang beli. Itu hukum sembelihannya, kembali lagi terletak pada disebutkannya, Bismillahirrahmanirrahim, sah sembelihannya, tapi tidak toib cara sembelihnya, tidak baik, tidak isan, itu tidak isan. Jadi saat kita disembelih, menyembelih begitu terus, dikodok lagi, ada, Pak, dikomplek di Jauh Ramirah. Tukang-tukang bertato, Pak, digambarlah, bukan bertato, ya, kata orang sana bertato, ya, digambar, Pak. Oh, digambarnya bukan main, Pak. Kak Wah di sini, Pak. Oh, Masya Allah. Wah, nggak kok, Nara. Saya yakin, Ibu-ibunda kamu tidak setuju dengan ini. Ah, sening, Pak. Al-Mu, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi tukang janggalnya bertato, bergambar, langsung dipodok seperti pangersa tadi. Begitu tukang di sembelih, dipodok. Sama tangannya, Pak, bukan sama pesonya. Bukan sama pesonya, dipodok. Seperti ini. Ini puterannya saksi, Pak. Ini dari SD sudah ikut sembelih-sembelih. Nah, dipodok, dihancurin begini. Sampai bunyi. Dengar suaranya saja sudah beri, Pak. Itu justru menghalangi daripada lancarnya darah keluar kepada zap sembelihan. Ilmiahnya tidak masuk, logikanya tidak masuk, apalagi sariahnya jauh dari sariah. Tinggalkan. Kalau kita mampu, mengingatkan, ingatkan bahwa itu tidak sunah, tidak sariah, dan ilmiahnya tidak ada. Saudara mengamalkan untuk lebih cepat mati. Bukan itu yang membuat cepat mati. Tapi empat kurat ini. Ya. Insya Allah begitu, Tuhan. Insya Allah pertanyaan lain, Pak. Terima kasih.